Halo semuanya, masih bersama catatan Nat-Nat yang cerewet, ceriris dan melayang-melayang Ikuti perjalananku sore ini, jadi aku itu lagi mancing ke piting Hah? Catatan Nat-Nat mancing ke piting? Ih sopok gak ini cerita nih Jadi ini sungai di dekat rumahku, jalan kaki 7 menit saja Musimnya musim panas, anginnya kencang, mulai tadi gak dapet ikan Terus akhirnya mancing ke piting, karena aku liat di ini batu-batu itu Ih ke pitingnya banyak sekali ya, ke piting kali atau ke piting sungai Ini loh temen-temen, nih aku dapet ini Jadi aku itu sudah dapet 15 ekor Tapi aku gak akan videokan, nanti aku bisa ditangkep sama sarpamnya sini Nah inilah sungai yang di dekat rumahku Dimana sungai ini aku sering mancing Terus sering mancing ke piting Terus ada waktu lalu di Youtubeku yang lama Mancing udang kecil-kecil Sampai tak bikin bakwan udang Pokoknya melayang-melayang mengikuti catatan nat-nat Ojo di skip, di like, di komen yang bagus Terus jangan lupa Aku diberi love Oh pokoknya paketku lengkap Ini pada waktu ke pitingnya itu Tuh liat ya temen-temen Potongan dada ayam atau paha ayam Atau jantung ayam boleh ya Nah terus ini pada waktu ke pitingnya itu dibawa di batu-batuan Nah terus aku masukkan Aku umpan Nah setelah itu dia mencapitkan Nah waktu mencapit itu kita angkat dan kita pindah di tanah-tanah itu loh Di dekatnya sini Terus langsung aku pakai jantung yang panjang Aku masukkan di kantong plastik Jadinya ini ke piting sudah aku tangkap 15 ekor Lumayan Untuk bikin tom yum ke piting Duh nat-nat Coba kalau ditangkap gimana ini Inilah ceritaku temen-temen Jadi aku tuh berbagi cerita kepada kalian semuanya tentang kotaku Tentang area di sekitar rumahku Jadi inilah perjalananku Tonton terus ya Terima kasih Sungai ini termasuk wilayahnya Saffron Island Jadi di Saffron Island ini selain jembatan yang menuju ke Surfer's Paradise Jembatan ini menuju ke satu lagi tempat yang ke arah bandel Dan pokoknya sungai besar ini ada di dekat rumahku Jadi kalau ke rumahku ini Aku itu di tengah-tengah yang ada sungai besarnya Dan sungai-sungai kecil Jadi aku tuh seneng gitu Jadi inilah pemandangan cantik yang aku bisa berikan kepada teman-teman semuanya Kalau di tempatku ini Sungainya ini sepi sekali Jadi yang mancing ya cuma catatan nat-nat Tidak ada yang lainnya Jadi kalau kalian kesini Yang suka mancing Aduh ini dunia kalian Dunia untuk memancing Semoga doaku yang terbaik untuk kalian yang suka mancing Semoga bisa ke kotaku Disini itu yang tidak ada itu rombong tukang bakso Tukang lotek Tukang sate Wispokoek Tidak ada semuanya Jadi kalau ke sungai ini ya harus bawa sendiri Nah ini sungai yang dibikin ya Jadi sungai itu ada yang sungai yang asli memang sungai Kalau yang ini itu Dibikin khusus untuk anak-anak berenang Untuk sport Jadi Disini itu pemerintah memikirkan bagaimana caranya Semuanya ini Digratiskan ya Digratiskan aja Sepi sekali loh Yang mancing cuma catatan nat-nat Jadi sport-spot untuk mancing disini itu Sangat banyak sekali Jadi disini itu diberikan Fasilitas gratis Yaitu Jadi harus mematuhi Aturan-aturan Untuk mengambil ikan ya Jadi ikan kepiting Udang Itu yang harusnya itu berapa centimeter Karena aku tadi itu Ini apa namanya Lost Aku ambil 15 ekor saja Terus langsung pulang Ikuti terus perjalanan ku catatan nat-nat ini Jadi aku memberikan informasi kepada teman-teman Bukan aku itu pamer Tapi aku itu seneng gitu loh Kalau aku itu melihat keindahan sungai Keindahan alam pedesaan Pokoknya aku itu suka yang seperti itu Jadi aku itu berbagi cerita Kepada kalian semuanya Semoga teman-temanku tidak bosan Nah ini deketnya decknya ini Deck ini aku itu juga Ini ya Karena ada kepiting juga Tadi itu Makanya aku itu ambil Beberapa itu Karena kalau mancing sama megang kamera Ya gak bisa kan ya Jadi itu tadi aku minta tolong Sama adikku Untuk bawakan kepitingnya itu Jadi aku langsung yang kamera gitu Ya inilah ceritanya Nah kalau yang disini Aku itu sudah pernah cerita Kalau yang ini teman-teman Ini tuh Lihatlah Kepiting-kepitingnya itu Pada waktu aku Persiapkan Untuk mancing Jadi disini itu Airnya itu lagi surut gitu loh Kalau biasanya pasang Dia lebih tinggi ya Nah ini lagi surut teman-teman Biasanya ikannya itu Banyak ikan brim Jadi kalau disini ya Di area-area deket rumahku ini Nah kalau yang ini Sungai 5 menit saja Dari rumahku Nah Pada waktu aku Siapan pertama Dibantu adiknya catatan nat-nat Untuk memastikan Memancing kepiting itu Betul Jadi masih Aku masih belajar ya Disini ya Karena aku itu suka mancing Tetapi aku masih takut Jadi takutnya itu pada waktu Mendapatkan ikan Mengeluarkan Dari kailnya itu loh Aku yang masih takut Ini jamur ya teman-teman Kalau yang itu Memang jamur Tetapi ini dari batu besar Jadi Aku memberikan informasi ini Kepada teman-teman Jangan bosan Jadi bercerita Mengenai Sungai Hutan kecil Rawah-rawah Kicauan burung Nanti aku akan Berikan informasi Banyak lagi ya Karena disini itu Masih ada Banyak sekali Yang harus aku Berikan informasi Kepada teman-teman Semoga teman-teman Bisa main ke kotaku Jadi disini itu Juga ada Beberapa Besar Timpak ya Nanti kapan Aku akan berikan Kalau aku punya waktu Jadi satu persatu Untuk kalian semuanya Jadi Terima kasih Yang sudah menonton Catatan Nat Nat Sampai Berjumpa Kembali Di video Selanjutnya Jangan bosan ya Nanti aku akan Berikan resepnya Sate Sate ayam Yang digoreng Terus Bumbunya Sate ayam juga Yang top Markotop Menurut aku Menurut aku Terima kasih Teman-teman Sampai berjumpa Kembali Di video Selanjutnya Dan Maturnun Bye-bye